Kematian artis Thailand Tang Monida yang jatuh ke sungai Praia, Bangkok hingga kini masih menjadi sorotan. Tang Monida dikabarkan meninggal dunia karena terjatuh dari speedboat ke ala buang air kecil. Namun dalam sebuah video diduga Tang Monida sengaja menjatuhkan diri, sehingga kematian sang artis kian dianggap janggal. Tang Monida terjatuh pada Kamis 24 Februari, sementara jasadnya ditemukan dua hari setelahnya, yakni pada Sabtu 26 Februari. Tang Monida ditemukan tak bernyawa 1 km dari tempatnya jatuh. Teman-teman yang ada bersama Tang Monida mengaiku bahwa sang artis terpeleset dan jatuh ke air. Seusnya pernyataan tersebut, kini beredar video yang diduga rekaman detik-detik insiden yang menewaskan Tang Monida. Dalam video tersebut, Tang Monida diduga sengaja melompat dan seperti melarikan diri dari sesuatu. Hal ini bertentangan dengan pernyataan saksi yang menyebutkan bahwa Tang Monida jatuh karena terpeleset saat sedang buang air ke gel. Dalam video juga terekam, but yang dinaiki Tang Monida melaju dengan kecepatan tak wajar tanpa mengeram. But tersebut juga membuat gerakan seperti sedang menukik dengan tajam. Dilansir independen, Ibunda korban ayah Nipa Nida curiga dengan kelima orang teman yang bersama sang putri saat kejadian. Ibunda Tang Monida menduga bahwa korban dihabisi karena ada yang tak suka terhadapnya. Sang ibu juga curiga ada pertengkaran sebelum Tang Monida tewas. Foto terakhir Tang Monida diketahui artis 37 tahun ini tengah duduk seorang diri. Tang Monida dikabarkan meninggal dunia karena terjatuh seusai buang air kecil di belakang speedboot. Namun sang ibu mengatakan bahwa Nida sebagai artis tak mungkin buang air kecil di tempat umum. Bahkan sang ibu menyebut anaknya adalah perenang yang sangat handal. Sehingga tak mungkin Tang Monida tak bisa berenang apabila terjatuh dari speedboot. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!